Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan koleksi mini bagi anda Hai kolektor dekes yang suka ngasem ngasem gitu suka modifikasi Hai tentunya udah pernah untuk ganti ban ganti velg pada dekesnya nah kali ini kami akan memberikan tips cara mudah Hai custom dekes ganti velg Hai nggak pakai lama Hai bisa dikerjakan sendiri Bagaimana caranya simak terus video ini bagi anda yang belum subscribe silahkan di subscribe channel ini di like dan di-share ke rekan-rekan anda Hai karena itu yang membuat kami tambah semangat untuk membuat video selanjutnya Hai baik langsung aja yang utamanya itu tentunya dekes kali ini kami paket dekes skala 43 Hai ini Hai Toyota Starlet Turbo Hai rodanya masih aslinya akan kami ganti dengan model rpf hai 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 seperti ini Hai ini udah ada display nya juga Hai banyak model meti fitment Hai ada alurnya Hai seperti ini ini velg bisa anda dapatkan di di tokopedia kolek namanya toko tukang kasuteng dekes Hai dan bisa di PO juga untuk semua skala Hai ini sebenarnya velgnya bisa untuk as karena ada lubangnya Hai jadi bisa dipakai as tapi ini kita akan bikin konten Hai konten mengganti velg dengan mudah bisa cember Hai bisa rata Hai modalnya hanya Hai degas velg dan ini Hai glutex Hai ini lem seperti plastisin Hai tinggal tempel Hai tinggal tempel dan awet Hai dia kalau kotor tinggal dicuci nanti tempel lagi bisa dilepas juga lepas pasang jadi enggak merusak seperti ini bisa anda dapatkan di tokopedia juga ada banyak merkena ada banyak Hai cuma karena saya punyanya merek dekston jadi ya dekston ada juga yang warna putih tapi kalau warna putih dipasang di Hai pelak nanti dia akan kelihatan Hai saya carinya yang agak gelap ini warna biru langsung aja kita copot Hai rodanya ini ini cukup mudah kalau untuk skala 43 dan Hai ya hampir samalah kecuali hotwil hotwil kan harus dibor ya kalau dipotong kalau skala 43 ke atas dia modelnya pakai as puntir dipakai asnya tinggal di rodanya dibuntir-buntir yang satu ditahan Hai yang sebelah-sebelahnya dipuntir dia langsung copot seperti ini Hai untuk depan sama yang ini ditahan yang ini dipuntir sambil ditarik keluar terdorong ke sisi keluar Hai nah mudah Hai lalu Hai harusnya copot seperti ini kita setiapkan Hai pelek dan glutaknya ini kotaknya kita nggak usah banyak-banyak mungkin satu aja cukup ini modelnya seperti ini kotak-kotak gini ini lengket banget ya tapi dia Hai bisa dipongkar pasang ini dibagi empat Hai kita pasang di sisi dalam velgnya seperti ini Hai tinggal tempel-tempel aja gampang Hai ini juga Hai keuntungan menggunakan glutex antara lain kita bisa gunakan satu model velg untuk beberapa daikas Hai untuk keperluan foto ya Hai kalau kepingin foto-foto daikas dengan modifikasi ganti ban kita cukup beli satu Hai bisa dipasang ke beberapa daikas karena ini bisa lepas pasang kita coba aja langsung pasang seperti ini dia langsung nempel kalau mau nyopot di hal copot aja mudah ini nempel terus kalau mau copot-copot Hai nih kita ngatur sudutnya kalau mau chamber ya di chamber Hai seperti ini agak miring Hai tingginya juga bisa diatur kita mau seberapa tinggal Hai tempel-tempel aja ya Hai seperti itu ini juga Hai bikin awet velgnya karena velg ini kan dia dari resin print 3D Hai kalau pakai as ada kemungkinan bongkar pasang itu Hai eh kemungkinan pecah Hai karena dia basicnya resin ya Hai dia kuat tapi renyah dah tinggal seperti ini Hai langsung berubah menjadi ganteng ini velgnya sepertinya kegedean tapi enggak apa-apa lah Hai ini aslinya velg untuk Innova Hai seperti ini kalau pengen cair perting tinggal di geser-geser Hai di cari pasnya Hai seperti ini Hai sudah selesai sudah selesai mudah enggak perlu repot-repot velgnya awet Anda tertarik untuk mencobanya silahkan mencobanya dengan dekes koleksi anda Hai sekian video kali ini terima kasih telah menonton hai hai dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.